Halo, selamat datang di Terjemah Hindu Kali ini kita akan menerjemahkan halaman 84 Yaitu menjawab tugas jurnal Yang ada diberikan pada buku ini Buku kelas 8, Bahasa Inggris Nah, pada jurnal kali ini Di jurnal ini Masing-masing dari kita Harus, akan Akan menuliskan refleksi kita Pada proses pembelajaran Pada buku ini Kita akan menggunakan Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia Seperti biasa Jurnalnya terdiri dari 4 pertanyaan Saya baru, saya sudah belajar untuk Saya telah mempelajari Aktivitas yang paling disukai Aktivitas paling susah Dan apa yang harus kamu lakukan Untuk menjadi lebih baik Di masa depan tentunya ya Nah, kita coba Mencari jalan keluarnya Yaitu dengan menuliskan pertanyaan-pertanyaannya itu My Journal Nah, kita buat dulu dalam Bahasa Indonesia Boleh Bahasa Indonesia ya Mungkin Saya telah mempelajari Nah, apa yang telah kamu pelajari Tentunya Tentang Nah, ini Kita lihat judul Ya Kita lihat Alaman babnya Kita lihat ke atas Nah, ini tujuan pelajaran kita kali ini ya Kita buat dalam bahasa Indonesia nya saja Setelah mempelajari Apa Bagaimana caranya Mempelajari bagaimana Cara Cara Untuk meminta Dan memberi Informasi Terkait Keberadaan Orang Dan benda Ya Ya itu dia ya Keberadaan Orang Dan benda Nah Itu yang Pertama Yang kedua nya apa lagi Nah, kita lanjut Apa Pelajaran Dan juga Sedikit nih Ini ada sedikit tambahan Yaitu Tentang benda Satu Ya Yang telah kamu pelajari Ini A Yang B Bagaimana Cara Penggunaan Kata There is There is There are Ya Dan juga Apa lagi Kata-kata yang barunya Nah, seperti ini Kita Lihat ini ya There are There is Apa lagi Kata-kata Many Nah, ini Gak ada lagi Kata-kata Many ya Beberapa Some Setelah Zera tersebut Ya Much Nah, ini kata-katanya Nah, much Very Few Ya A lot more Nah Ya Itu Semuanya Adalah Kata Jumlah Ya Mengenal Kata jumlah Yang tidak Tentu Kata jumlah Yang tidak Tentu Ya Contoh-contohnya Seperti ini Coba Kalian Cari lagi Kata-kata Yang Menyatakan Jumlah Yang tidak Tentu Ya Itu yang Pertama Ya Telah Saya Pelajari Kalau ada Tambahan Silahkan Diskusikan Dengan Gurunya Ya Nah Aktivitas Aktivitas Yang Paling Saya Sukai Ya Ada Berapa Bu Aktivitas Yang Kamu Sukai Kalau Menurut Saya Ini adalah Yang Yang Menyanyikan Ya Menyanyikan Lagu Heal The World Oleh Michael Jackson Ya Itu Yang Apa Lagi Mungkin Mengenal Mengenal Karakter Ya Karakter Di Buku Yaitu Zeris Zera Nah Yaitu Siapa Namanya Siti Dayu Dan Lina Siti Dayu Lina Tunggu Itu yang Perempuan Baru ya Terus Udin Beni Dan Edo Kita Mengenal Enam Karakter Buku Itu Yang Paling Disukai Nah Selanjutnya Aktivitas Yang Tidak Bukan Tidak Disukai Kegiatan Kegiatan Yang Paling Sulit Adalah Nah Kalau Saya Mungkin Paling Sulit Ini Menjawab Tugas Menjawab Tugas Untuk Memahami Pesan Yang Disampaikan Dalam Sebuah Lagu Itu yang Pertama Yang Kedua Ini Lagi Tugasnya Nah Ini Ya Nah Ini Tugasnya Tugas Menjawab Tugas Untuk Menulis Benda Benda Yang Membuat Jalanan Menjadi Sibuk Dan Tidak Aman Nah Itu Tugas Apa Namanya Yang Saya Pikir Paling Sulit Yang Keterakhir Ya Apa Yang Harus Saya Lakukan Untuk Menjadi Lebih Baik Ya Bukan Apa Yang Harus Nah Yang Harus Saya Lakukan Untuk Menjadi Lebih Baik Adalah Yang Pertama Nah Yang Pertama Apa Eh Mungkin Mempraktekan Mempraktekan Penggunaan 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 Kata Leris Di Kehidupan Dalam Dalam Percakapan Bahasa Inggris Sehari Hari Nah Yang Kedua Mempraktekan Bagaimana Yang kita pelajari kan Ini dua Berapa Dua Mempraktekan Cara Untuk Meminta Dan Memberi Informasi Mempraktekan Bagaimana Cara Meminta Meminta Dan Memberi Informasi Terkait Terkait Keberadaan Orang Dan Benda Menggunakan Bahasa Inggris Nah Nah Selesai Itulah Tugas Kita Kali Ini Mudah Mudah Bermanfaat Nah Kalau Bermanfaat Silahkan Subscribe Channelnya Dan Like Videonya Sampai Jumpa